selamat menikmati selamat menikmati karena terkendala di sasis ya makanya langsung dibawa ke bengkel Bangregar juga nah ini untuk weldopnya tadi sudah selesai di chat mungkin nanti weldopnya dipasang kalau sudah dicuci ya nah jadi ini ada bis pariwisata juga yang pernah dipakai test drive sama Bang Reski elektrik ya 1626 ini teman-teman semua ada disini untuk mesin masih terbuka ini mesin yang bisa bawa puluhan orang di dalam bus bisa sampai menyeberangi satu pulau ke pulau lainnya ya tentunya gak jarak dekat ya ini salah satu mesin bandel juga nih 1521 puler tangguh apalagi kayak punyanya pinem kalau teman-teman lihat apalagi yang trip kota tengah ya itu kalau udah kena banjir di sontang waduh bisa sampai jadi kapal itu kapal ampibi karena dia menerjang banjir terus tripnya juga trip lumpur ya jalannya enggak aspal kalau Mahato sekarang kayaknya udah lebih baik kalau pinem karena jalannya udah dipadetin nah jadi ini salah satu mesin yang handal bandel terus kuat nih itu ya untuk bawahnya ini kita lihat masih di tumpu sama dongkrak nah disitu untuk pengecetan wildopnya nah ini dia parcim buru kenangan naso terlupa hon ini masih butuh waktu cukup lumayan lama ya nah ini dia untuk kerangka bawahnya atau kerangka sasisnya sendiri nah ini masih di tumpu atau ditahan sama dongkrak ya disini ini kita masih nunggu bang Rizky ngambil sasis dari Mabes sama bang pahmi dunia bus tadi berdua naik motor ini suasana sore hari ini di bengkel masih banyak tuh makin banyak yang main layangan kalau untuk wingletnya masih oke ya masih terang warnanya sama yang disini juga cuma wildop aja yang kemarin warna putih diganti ke orange sama seperti punya 253 warna orange nah ini ya dengan bodi jet boost 2 ini kayaknya romba eh ini apa ya jet boost 2 Mercedes band 1521 nah ini spionnya masih tertempel stiker Malioboro kota Yogyakarta itu ada Pak Retno yang masih menunggu perbaikan anak kesempat arem luar ai selamat menikmati ini untuk wheel dock nya ya on process sudah di chat terang masih full debu lintasan Sumatra nah kalau yang itu tadi lagi apa ya benerin baterai ngecas baterai disini nah kalau untuk disini untuk khusus pier dan sebagainya ya di bengkel bang regar ini kalau ini si bengkel langganannya 081 jadi setiap ada kerusakan pasti mampirnya ke sini ini kita lihat apa hasil polesan tangan bang lubis ini ada tiga ya udah rapi tiga-tiganya disini tinggal dikeringkan lalu nanti ditempel jadi kita juga udah lihat proses pemolesannya ini catnya rapi ya rapi jadi kayak kelihatan baru nanti tinggal tengahnya dicat pakai warna putih teman-teman nah ini ya satu lagi mana oh ini satu lagi yang udah dicat warna putihnya jadi untuk sore ini masih berada di bengkel ya sekitaran terminal amplas arah mau ke gudang selambu ini ada bang irfan juga oke lah mungkin cukup sekian dulu untuk videonya kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton yang udah like komen dan subscribe untuk yang berangkat besok saya kurang tau juga antara kalau 234 kan rusak mesin 270 juga belum memungkinkan untuk berangkat 081 juga belum sih kayaknya ataupun gak tau ya besok bisa apa enggak pokoknya kita tunggu aja ini karena masih perbaikan di bagian sasis busnya oke sekian dulu videonya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton yang udah like komen dan share dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah ini punggawa-punggawa 081 masih berada di sekitaran bengkel untuk reparasi sampai malam oke sekian dulu sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati